Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku akan bikin Nasi kuning rice cooker komplit Nah disini aku bikin Bersama teman-temannya Nah disini ada orek tempe kering Sambal tomat Untuk kelapannya disini ada Timun lalu ada Telur dadar Ini bikinnya itu super gampang banget Kalau kalian pengen tau gimana cara Aku bikinnya dan apa aja Bahan-bahannya ikutin terus video ini Sampai selesai ya Sambil nonton video ini jangan lupa like Comment, share ke seluruh sosial media Kalian dan subscribe Nah sekarang akan aku cobain Ini bener-bener enak banget Bikinnya pun super gampang Kalian wajib cobain ya Menu yang pertama Aku akan bikin nasi kuningnya dulu Nah disini ada 2 siung bawang putih 1 butir kemiri Dan 4 siung bawang merah Nah untuk kunyitnya Aku pakai kunyit yang udah jadi Seperti ini Nah ini akan aku blender Bumbunya Nah disini aku udah siapkan minyak Ini minyaknya udah panas Nah sekarang akan aku goreng bumbunya Lalu tambahkan kunyitnya Nah ini goreng sampai harum Sampai tanak Disini aku menggunakan apinya itu api sedang Ini bumbunya udah harum Udah mateng Nah sekarang akan aku matikan Kompornya Untuk berasnya Disini aku pakai 500 gram beras Nah ini udah aku cuci bersih Masukkan bumbunya Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh kaladu bubuk Dua lembar daun salam Dua batang sereh Dan satu lembar daun jaruk Lalu tambahkan air Nah ini airnya Aku pakai 650 ml air Lalu aduk-aduk Sampai tercampur rata Lalu tambahkan Satu saset santan kara Nah jadi total airnya itu 715 ml air Lalu aduk-aduk Sampai semuanya itu tercampur Nah ini akan aku masak Sampai mateng Nah nasinya udah mateng Nah sekarang akan aku aduk-aduk Agar si bumbunya itu tercampur dengan rata Nah ini akan aku buang Lalu taburi dengan bawang goreng Nah ini nasinya itu masih panas Untuk menu yang kedua Yaitu orek tempe Nah ini aku beli Tempenya itu Segini 4000 Nah ini akan aku potong-potong Nah ini tempenya udah aku potongin semua Sekarang siap kita goreng Nah sebelumnya aku udah siapkan minyak Nah ini minyaknya udah panas Nah sekarang aku akan masukkan tempenya Nah ini goreng Sampai kering Nah ini tempenya udah kering Udah mateng Nah sekarang akan aku angkat Dan tiriskan Nah sekarang akan aku goreng Kacang tanahnya Nah ini aku pakai 100 gram kacang tanah Nah ini goreng Dengan api kecil Nah ini kacang tanahnya udah mateng Nah sekarang akan aku angkat Dan tiriskan Sekarang kita iris Bumbunya Nah disini aku pakai 2 siung buang merah 2 siung buang putih Dan 4 buah cabai keriting Disini aku udah siapkan minyak Nah ini minyaknya udah panas Nah sekarang kita tumis Bumbunya Sampai harum Lalu masukkan Daun salam Lalu masukkan Tempenya Kacang tanah Lalu aduk-aduk Sampai tercampur Lalu tambahkan 15 gram Gula merah Tambahkan Setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh Merica bubuk Setengah sendok teh Kaldu bubuk Sedikit air asam jawa Lalu aduk-aduk Sampai semuanya itu Tercampur dengan rata Lalu aduk kembali Nah ini masak Sampai mateng Nah ini udah cukup Udah mateng Nah sekarang akan aku Angkat dan tiriskan Nah ini udah jadi Untuk menu yang ketiga Yaitu telur dadar Disini aku pakai 2 butir telur Setengah sendok teh Kaldu bubuk Seperempat sendok teh Merica bubuk Seperempat sendok teh Garam Nah ini akan aku Kocok lepas Disini aku udah siapkan Teplon Ini teplonnya Udah aku olesi Dengan minyak Tipis-tipis Disini aku menggunakan Apinya itu api kecil Nah sekarang Kita goreng Telurnya Jangan lupa Dibalik telurnya Nah ini telurnya Udah mateng Sekarang akan aku Angkat dan tiriskan Lakukan semuanya Sampai habis ya Nah sekarang Kita potong-potong Telur dadarnya Nah ini Digulung dulu Seperti ini Lalu potong-potong Tipis seperti ini Seperti ini Untuk menu yang terakhir Yaitu sambal Nah ini ada Tiga buah tomat Tiga buah cabai rawit Nah ini udah aku belah Biar gagam beledak Empat buah cabai keriting Dan satu lembar Daun jeruk Nah ini akan aku tumis Nah ini udah cukup Udah mateng Nah sekarang Akan aku angkat Dan tiriskan Sekarang kita ulek Sambalnya Nah jika kalian pengennya Gampang Ini bisa di blender Nah ini akan aku ulek Sampai setengah kasar Lalu tambahkan Sedikit gula merah Seper 4 sendok teh garam Seper 4 sendok teh Kaldu bubuk Nah untuk kaldu bubuknya Bisa diganti dengan micin Nah ini sambalnya Udah jadi Nah ini dia Nasi kuning rice cooker Bersama teman-temannya Udah jadi Tempe orex Sambal tomat Lalapannya timur Telur dadar Nah ini bener-bener Enak banget Kalian wajib cobain Terima kasih Sudah datang video ini Selamat menikmati